Intro Oke Halo semua, balik lagi bersama gue Gita Hari ini main auto-charge lagi seperti biasa Sebelum gue mulai Ngomong lebih lanjut ya Gue mau ngomong aja, ini gue agak lem sedikit Kenapa ya, karena Tadi itu sebenernya gue udah rekaman Terus Apa Gue udah ngomong banyak, panjang lebar Udah menjelaskan Kumbu ini dengan sangat Panjang lebar dengan sangat jauh Videonya kehapus Anjing Lagi-lagi, lagi-lagi Kehapus, gue tuh terbiasa Kalau mau hapus video tuh, ngeformat Semua file-file sampah Berkas-berkas semua ya, pokoknya gue format aja Semua, terus langsung Gue delnya Video yang buat gue upload hari ini Itu termasuk dalam file itu Nggak gue cek dulu tadi Kehapus, baru gue selesai Sampai rekaman, langsung kehapus Aduh, perih banget sih itu sih Sumpah Padahal tadi gue rekaman jam Dari jam 1 loh, sampai jam Sampai hari ini nih, ini gue rekam lagi Ini jam Dari jam 1.30 Setengah 5 Ya kemungkinan video ini gue upload mungkin ya Mungkin kalau biasanya gue jam 1 tuh upload biasanya bisa ditonton tuh jam 7-8 mungkin ini jam 10 malam mungkin Mungkin atau bisa, bahkan bisa lebih gitu ya Tapi gue usahakan hari ini, hari ini sih Gue usahakan hari ini Jadi kalau misalkan pun kalian udah tidur atau gimana ya Kalian bisa nontonnya besok pagi gitu Sampai gue usahakan hari ini untuk upload gitu Gue lemes banget sih coba Ya anyway disini gue main insectoid yucu ya Jadi Disini gue main insectoid Ini seperti di judul ya Kumbu dari counter dari segala kumbu Yang bersifat damage ya Jadi kumbu-kumbu yang pedes gitu ya Bisa di counter dengan kumbu ini cuy Ini sorry gue sambil senderan ya Ini fast cam mungkin agak jauh ya Lampu agak jauh jadi dia kelihatan gelap item gitu ya Jadi it's okay ya Agak lemes juga gue soalnya tadi Itu bang rekam satu video Dan ya itu kehabis tuh Agak lemes juga Ada file beberapa file juga sih Gue coba kembalikan ya Gue Apa recover gitu Pakai aplikasi gitu Gak ketemu file-nya yang di recover itu Gak ketemu malah file-file yang lama Justru malah yang ketemu gitu ya File baru malah Yang baru aja hilang malah gak ini Apa makinan gua kurang Tahu cara pake aplikasinya Tadi mana ya Ini jelas Ya itulah pokoknya Yang ukurannya gede tuh gak ketemu Karena videonya tadi ukurannya berapa giga Gitu cok gede banget Sekitar 7-8 giga lah Jadi yang ketemu file-nya cuman yang dibawah 5 giga Ya gak usah disesali juga ya Tinggal direkam ulang ya Gak usah disesali Ya mungkin bedanya gue rekaman kedua Ya udah gak sesemangat rekaman pertama cuy Bedanya itu aja sih mungkin sih Tapi ya it's okay It's okay Gue akan mencoba untuk mengumpulkan mood Jadi Bisa lah Dapet lah yang ini Dapet Oke dan Sebenernya video ini bagus sih Bagus banget ya Gue Main hari Tadi tuh gue mainnya tuh Pagi Cok gue bangun tidur Main Gak tau kenapa ya Kalau main pagi bangun tidur tuh Langsung Dapet menang Dapet menang tuh ya Atau kalau pagi tuh musuhnya gak jago Itu gimana ya Gue gak tau Gak paham gue Tapi yang jelas ini menang Oh iya dan Kemarin ada yang request Ada yang request Combo Human ya cuy ya Combo Human itu Perlu hoki cuy Main human tuh Hampir mirip kayak main panda ya Hampir mirip Tapi ada strateginya Gak se-gambling Kalau main panda ya Gak se-gacha itu Tapi memang butuh hoki Butuh hokinya apa Ya dengerin buat yang pengen Combo human Gue Tadi tuh sebelum main ini Gue main human ya Dan gue juara 3 Juara 3 itu kalahnya tipis Karena gak hoki kalahnya Gak hokinya gimana Gue gak dapet human Di bawah ronde 20 Jadi kalian kalau Main human itu ya Di bawah ronde 20 Itu udah harus 6 human Dan strateginya win streak Tadi gue ada Strateginya udah Udah benar Udah bagus banget gitu Walaupun gak dapet human Dapet gue dapet 6 humannya Juga di 20 ke atas Tapi tetep dapet 6 human ya Cuman sampe 11 slot Gak sampe 12 slot Tapi strateginya udah bener Dan lain sebagainya Ada tadi juara 3 Kalau Yang Pengen tau Cara main human Karena setiap Kumbu spesial itu Mainnya berbeda Cara mainnya Beda-beda semua Setiap kumbu spesial Kumbu spesial Termasuk di greater Yang gue pake saat ini Kalau lo mau Itu yang Video yang Itu Ntar gue upload Besok deh habis video ini Besok lo upload Kalau mau Kalau enggak juga Gak bapak juga sih Anyway disini gue main The greater dulu ya Disini gue Tujuan gue main Insectoid Tapi Ini Gue akan Transisi ke The greater Nah jadi teman-teman Buat yang Pengen main Insectoid ini ya Pertama kalian harus Membuka Yang namanya Colum hero Colum hero Colum hero itu Ada di atas Atas shop ya Atas shop gitu ya Di belakang kamera gue Cok Lebih tepatnya Kehalangan Facecam ini Pokoknya di atas shop itu Gambarnya gambar kuda ya Di bawah untuk Peletakan item itu ya Di atas shop Di bawah peletakan item Atau pengganti Formasi itu Itu disitu Nah Untuk main Insectoid Kalian harus Tier bisop minimal ya Karena Dua insectoidnya itu Ada di Colum hero Jadi kalian Gak bisa tuh Kalau masih Tier kuda Mau coba Ini gak bisa Ini counter Dari segala Combo Gue bilang sih Ini Combo nya Veteran sih ya Combo nya Ya kalau mungkin Bahasanya mungkin Pro only Gitu kali ya Jadi buat temen-temen Yang udah paham Main auto test aja Kalau yang belum Paham banget Atau yang masih Baru coba-coba Banget sih Mending jangan Cok Ntar lu pusing Ini memang Cuman buat Orang-orang yang Udah paham aja Karena dulu Gue waktu Pertama main ini Dan masih Coba-coba Coba kumbu Gitu ya Gue nyoba main ini Itu susah banget Gue gak ngerti sama sekali Untuk main Insectoid ini Oh iya Dan insectoid ini Dia ada Gak bisa Dibuat langsung Dari awal Lu harus transisi Harus transisi Ini gak bisa Lu gak bisa Langsung dari awal Nah disini Gue menggunakan Strategi unik Yang gue buat Ya Khast Khast Strategi dia Ini udah Lo gak tau Mungkin ya Pemain auto test Yang lama Udah pada Umum dengan strategi Ini Atau mungkin Memang baru dengar Atau baru liat Gue gak tau juga Ya Karena gue bukan Pemain auto test Disini Kita main Miskin Ini strategi Baru ya Main miskin Di chest rush Gak ada strategi Seperti ini Main miskin Ya dengarkan Baik-baik ya Bermain Miskin Jadi gue akan Menjelaskan Strategi ini dulu Sebelum ke Combo insectoidnya Gue jelaskan Strategi gue dulu Nah Jadi Strategi ini Cuy Bentar Gue minum dulu Bentar Musik dulu Musik dulu Gak enak Gak enak Gak pakai musik Oke Jadi ya Strategi ini Itu Kalian gak boleh Kaya Ya emang Namanya juga Main miskin Jadi disini Menekan pada Level Gak sih Lebih sebenarnya Disini lebih ke Darah Darah kalian Sebenarnya gak enak Kalau nyebutnya Darah Si HP Hitpoint Jadi darah Gitu aja Jadi darah Kalian Menyimpan darah Kalian Sebanyak Mungkin Sesave Mungkin Jadi Usahakan Nyawa Kalian Itu Masih Sebanyak Mungkin Intinya itu Tujuan dari Setelah Gitu Cuman nge-save Nyawanya Nyawa Player Kita Itu Sebanyak Mungkin Gitu Kalau Bisa Minimal Minimal 60 Jadi Ronde 20 Minimal Nyawa Pemain Itu 65 Minimal Stategi Ini Berhasil Kalau Nyawa Kamu Ronde 20 Masih 65 Apakah Itu Penting Bang Penting Karena Tujuannya Memang Itu Jadi Jadi Ronde 20 Harus 8 Dan Harus Nyawanya Harus 60 Di Atas 60 Pokoknya Gak Boleh Di Bawah 60 Jadi Harus Udah Level 8 Dan Harus Nyawanya 60 Semakin Banyak Nyawanya Di Round 2 Semakin Bagus Nah Nanti Tujuannya Apa 8 8 Itu Tujuannya Cari Legendary Sama Hero Harga 3 Lebih Hero Harga 3 Sebenarnya Gue Biasanya Pake Strategi Ini Kalau Mau Cari Bidang 3 Si Palen Witcher Nah Ini Strategi Sangat Bagus Sekali Kalau Kalian Mau Cari Bidang 3 Hero Yang Harganya 3 Atau Enggak Cuma Cuma Dertar Legendary Sangat Bagus Main Miskin Main Miskin Main Slot Otomatis Main Slot Jadi Kita Naik Level Tapi Ada Hitungannya Per Berapa Naik Level Kalau Gue Sampai Dengan Ronde 15 Pertempat Nah 15 Keatas Kita Nabung Kalau Udah 7 Ini Kan Gue 6 Nanti Kalau Udah 7 Itu Gue Nabung Dulu Nanti Sampai Ronde 20 Ronde 21 Nanti Baru Naik Level Baru Naik Ke 8 Nah Abis Itu Kita Baru Ngeroll Hold Di 30 Ngeroll Disitu Ya Itu Penjelasan Lebih Detailnya Nanti Kalau Kalian Mau Main Miskin Gimana Cara Main Miskin Nanti Kalian Komen Aja Atau Kalian Suruh Bikin Ya Komen Aja Pokoknya Nanti Gue Kalau Ada Yang Komen Satu Dua Orang Nanti Gue Bikinin Videonya Penjelasan Untuk Main Miskin Sepengalaman Gue Gue Main Lost Trick Win Strict Atau Main Miskin Ini Main Miskin Ini Jauh Lebih Pasti Sejui Gak Terlalu Tergantung Pada Hoki Dan Kebanyakan Gue Juara Satu Sampai Tiga Satu Dua Tiga Itu Udah Pasti Kalo Main Miskin Asalkan Kalian Juga Kalo Main Ini Juga Kalian Harus Tahu Beberapa Kombo Juga Gak Cuma Satu Kombo Kalian Harus Berhafal Beberapa Kombo Karena Main Miskin Ini Cok Ini Main Transisi Ronde 20 Transisi Jadi Kombo Lu Tuh Gak Ketebak Greator Banget Loh Cok Ini Mau Lihat Dari Mana Ini Greator Kombo Gua Gak Ada Insek Insek Sama Sekali Mau Lihat Dari Manapun Apalagi Bintang 2 Gue Banyak Banget Tuh Udah Greator Banget Ini Orang Gak 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 Tau Gitu Gak 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 Main Insek Walaupun Gua Udah Ambil Insek Toit Ya Gua Ambil Insek Toit Walaupun Udah Gua Ambil Insek Toit Tapi Ya Ini Tidak Greator Pakai Greator Pakai Greator Sniper Terus Pakai The Source Udah Greator Banget Udah Tiga Tiga Hero Greator Hyper Support Sama Main Main Kombo Ada Udah 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 Pasti Greator Tapi Sayangnya Disini Gua Main Transisi Gameplay Gua Hari Ini Bagus Banget Karena Transisi Karena Seperti Yang Kita Tahu Game Seperti Ini Seperti Di Cestras Juga Mungkin Teman Teman Mengalami Juga Yang Paling Susah Itu Transisi Kalau Kalian Menguasai Transisi Udah Pasti Lu Main Gampang Banget Pasti Serisan Gua Juga Pakai Strategi Ini Baru Beberapa Hari Belakangan Ini Cok Baru Ngeh Oh Main Miskin Lebih Enak Daripada Main Lost Tricks Lebih Pasti Bukan Lebih Enak Lebih Pasti Terkadang Lost Tricks Malah Lost Tricks Malah Kebablasan Keterusan Sampai Mati Winstrick Juga Kalau Lagi Hoki Doang Kalau Nggak Hoki Dipaksa Juga Bisa Buat Kalian Yang Mau Tau Rincian Strateginya Comment Aja Nanti Gue Bikinin Video Untuk Aturannya Aturan Strategi Gua Ini Strategi Gua Cok Jadi Gak Ada Patokannya Patokannya Cuman Gua Aja Atau Mungkin Bisa Buat Kalian Buat Referensi Kalian Mungkin Disini Gue Bener Main Miskin Cok Loh Lihat Loh Ronde Berapain Ronde 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 Gue Cuman Punya 21 Nomor 1 Ada 40 Terus Nomor Tuh Tuh Lihat Nomor 1 Ada 41 Bawah Gue Ada 29 Bawah Nagi 31 Bawah 42 450 50 50 47 Gue Paling Miskin Cok 21 Ya Seperti yang Gue Bilang Main Miskin Dan Seperti yang Gue Bilang Juga Kalian Harus Ngesave Darah Kalian Sebanyak Mungkin Nyawa Kalian Sebanyak Mungkin Sebisa Mungkin Seminimal Minimalnya Ronde 20 Masih 60 Di atas 50 60 Kalau Bisa Di atas Ronde 20 Masih 60 Berarti Lu Berhasil Main Strateginya Gue Ini Kan Masih Berapa 85 85 Ya 85 Nah Yang Susah Itu Cok Ngesave Nyawa Kalian Gimana Caranya Masih Sebanyak Itu Di Ronde 20 Itu Susah Banget Ya Makin Banyak Makin Bagus Seminimal Minimal 60 60 Angka Aman 60 50 Itu Sudah Sudah Agak Terlalu Beresiko 60 Itu Aman Disini Gue Pakai The Creator Di Awal Yang Keluar The Creator Hero Hero Dan Gue Pakai Taboo Witcher Kenapa Gue Pakai Taboo Witcher Dia Paling Gampang Bidang 2 Jadi Ini Algoritma Sebenernya Gue Gatau Mungkin Pemain Lama Udah Tau Atau Belum Tapi Kalau Kalian Mau Bidang 2 Cepet Di Awal Kalian Ambil Murk Murk Sama Taboo Witcher Kalian Ambil Di Kolam Hero Kalian Aktifkan Dua Duanya Cepet Bilang Duanya Cepet Bagus Dua 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 Untuk Hero Early Nah Ini Ketemu Assassin Insectoid Itu Counter Kumbu Kumbu Pedas Kayak Assassin Terus Ejercice Demon 9 Magi Pokoknya Counternya Kumbu Kumbu Pedas Jadi Insectoid Itu Counternya Kumbu Kumbu Pedas Buat Kalau Misalkan Kalian Ketemu Assassin Ketemu Demon Ketemu 9 Mage Udah Pakai Ini Pasti Bisa Counter Pasti Tapi Syaratnya Main Insectoid Ada Dua Syaratnya Dua Kalian Harus Dapat Item Kira Item Kira Item Item Cakar Item Kira Kalian Harus Item Kira Kira Pertama Itu Kedua Kalian Harus Dapat Hyper Bintang 3 Semoga Hyper Kalian Siapa Kecuali Legend Ya Kalau Hyper yang bukan legendary itu bintang 3 harus bintang 3 kalau hypernya legendary itu harus bintang 2 minimal harus bintang 2 nah gue rekomendasikan untuk hyper adalah kalau yang bukan legendary yang gue pake sekarang ini si valen witcher kalau yang legendary itu granny granny jadi gue cuma merekomendasikan 2 itu kalau gak granny skyrocket lancer bisa karena itemnya 3 hero ini hampir sama jadi kalian tinggal build itemnya doang kalian build item nanti kalau dapet granny ya kalian hypernya gak di granny kalau dapet skyrocket lancer ya skyrocket lancer jadi 3 hero ini itemnya hampir sama jadi item kira itu wajib yang paling wajib itu item kira sisanya sih terserah kalian mau pake apa tapi kalau kalian bingung ya kalian bisa langsung aja samakan sama yang ada di video ini ini bagus banget ini kobo gue dapet dari orang yang main ya cok ya karena tadi gue kalah sama kobo ini jadi gue coba aja ternyata enak bagus nah ini gue main greater ya kalau di 18 masih 79 masih banyak banget cok nah ini gue nabung dulu ya gue nabung dulu sampe rendu 20 ya nah kalau kalian udah level 7 itu nabung dulu sampe rendu 20 ini khusus untuk main miskin ya cok ya jadi kalau kalian mau belajar dasaran strategi ini komen aja ya nanti gue bikinkan video tersendiri khusus untuk membahas strategi miskin ini sih karena gue yakin dari kalian yang baru main pasti bingung ini ngeralnya di berapa nambah levelnya di berapa pasti bingung sih gue jamin ya dan strategi miskin ini ya kalau kalian win streak itu makin OP kalau kalian kalah itu gak jadi masalah juga jadi maupun win streak maupun loss streak ya gak masalah juga jadi bisa kedua-duanya tapi ya itu ya cok ya kalau kalian mau main miskin ini ya kalian harus ngerti hero-heronya dulu ya sama combo ya masih 69 ya creator gue bilang 2 nah ini ronde 19 gue masih 69 ya pokoknya itu level rounder 20 itu harus minimal itu 60 ya minimal kalau main pakai strategi ini ya dan seperti yang gue bilang kan nih cok gue ini main insectoid cok gue gak main creator ya dan kemana ada yang nanya bang combo creator bagus apa enggak bagus tapi gak OP sih bagus bagus tapi gak OP kamu sekali gak OP disini tuh gue bilang hampir sama combo bagus ya tinggal gimana kalau kalian main hypernya aja sih combo nya udah enak sih kalau kalian bener atau enggak milih hypernya kalau hypernya jadi ya enak kalau hypernya gak jadi ya susah juga gitu ini over sih minus 13 ini over sih cok tapi masih 50 sih masih oke sih kalau bisa 60 di atas 60 ya kalau aman ya ini gue udah terlalu apa ya terlalu low sih 56 itu udah tapi masih masih di atas 55 masih oke lah terlalu beresiko tapi tapi terlalu beresiko karena kita akan cari bintang di ronde 21 sampai ronde 25 cok hyper bintang kita cari hypernya bintang 3 disitu lebih ke valent witcher gue sih ini mau dilihat dari manapun ya combo gue ini the creator banget cok hypernya 2 sniper ada ya creatornya bintang 2 ya kan ada the source bintang 2 ini udah the creator banget sih cok jadi kalau misalkan ada orang yang liat itu gak bakal expect ini bakal jadi insectoid guys dan combo insectoid ini bagus banget ya cuy ya bagus banget insectoid ini ini pure combo counter ya jadi kalau kalian mau misalkan awalnya bikin apa terus mau transisi ke combo ini ini tuh bisa banget asalkan hypernya sama kalau main game ini tuh yang penting kalian mikirin hypernya doang sih cuy kalian mau hypernya siapa combo nya sih bebas cuy untuk support hyper aja sih jadi hypernya mau siapa dan hyper itu harus bintang 3 cok kalau selain legendary itu harus bintang 3 cok ya legendary bintang 3 lebih bagus tapi kan bintang 2 aja udah cukup nah seperti yang ada di komen ya gue contohin aja sekalian ini ya tanya creator yang lawannya pake apa aku liat tuh rider tuh creator gue gak bisa berkutik tuh lawan rider tuh creator itu lamanya kombo-kombu tebel ya cok ya ewe gak tebel sih kombo-kombu tebel dan pedas sih kombo-kombu 9 lah Raiden gak 9 ya pokoknya 6 rider 9 warrior 9 assassins gitu-gitu cok counternya cok pasti rata ada creator melawan kayak gitu assassins sih terutama sih disini gue dapet insectoid 1 ya seperti yang gue bilang tadi ngerolnya kalian ngerol ngerol tuh nggak usah ini ya nggak usah 50 ya cok ya di atas 30 aja cukup cuy selama kalian udah mencapai target kalian gitu targetnya level 8 kalau gue target tuh level 8 atau 20 emang jadi gue ngerol abis-abisan disini nih sampai dapet hypernya cok ya nah ini kita masasin insectoid itu counternya salah satu eh bukan beast ya ini ya salah satu counternya assassin beast gitu pokoknya kombu-kombu yang pedas lah cuy insectoid tuh counternya kombu-kombu yang pedas banget itu bisa di counter pake insectoid cuy udah dapet dong 4 insectoid wow all innya ini ya ini dapet lagi oke bentar gue diem dulu bentar ya cuy ya gue mau suara gue mau abis nih gue akan menjelaskan pobo insect abis ini bentar gue diem dulu bentar habis ini Terima kasih telah menonton 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 itu ya Nah jadi seperti itu jadi Insek itu eh bukan Summoner sih lebih kebangkit dari kubur di sini tulisannya adalah dia akan eh ada tulisan hair ya akan menerima hair jadi Insek yang mati akan menurunkan hair ke Insektoid yang baru hair itu bahasa Indonesia nya pewaris ya pewaris 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 ya jadi diwariskan gitu ya intinya gini lah gampangnya tuh kalau misalkan ada dua itu kan gua kalian jengking ada dua tuh nah kalau mati satu yang satu masih hidup nah yang mati nanti akan hidup lagi jadi Hero Insek bitang 3 Hero Inseknya itu random ya cuy ya jadi nggak bisa milih tapi itu Hero Insek yang mati Hero Insek apakah yang Hero yang sama itu harus Hero Insek nggak yang penting ada yang sama kayak misalkan itu Venomenser ya Venomenser kalau misalkan ada dua di arena itu kalau yang satunya mati satunya masih hidup Nah itu yang mati akan berubah jadi Hero Insek Hero Insek acak ya intinya begitu untuk lebih jelasnya kalian bisa lebih bisa lihat aja sendiri mungkin lu bingung dengan perkataan gua atau penjelasan gua ya tapi memang seperti itu cuy penjelasan paling gampangnya gua nggak bisa menjelaskan menjelaskan lebih gampang lagi cuy intinya tuh harus ada Hero sama di arena dua Hero minimal dua Hero yang sama jadi nggak boleh cuman satu Hero aja kalau main Insek tuh kalau kalian main Insek cuman main empat Insek doang terus sisa Hero nya lu pakai untuk main kumbu lain ini salah nggak bisa jadi Insek cuman boleh Inseknya doang jadi ini boleh aja sih main kumbu lain tapi enggak maksimal jadi kalau lu mau memicu aktifnya Insek taruh Hero yang sama sebanyak mungkin di arena dalam kasus ini ya karena enam Insek dua kira itu butuh enam ya jadi sisa empat jadi paling yang mentok tuh Hero yang sama tuh ada empat empat jenis ya empat jenis berarti delapan delapan slot empat jenis ya yaitu Inseknya jadi kalian pakai itu yang sama Hero Inseknya gitu makanya disini memasukin aja semua tuh yang level satu itu yang dia depan itu gitu jadi harus ada Hero Insek yang sama di arena ya dua kalau bisa bintang 2 semua yang sama nanti soalnya dia kalau mati dia hidup lagi tuh plus satu bintang jadi kalau bintang dua hidup lagi jadi bintang tiga gitu dan disini juga ini gua udah bintang tiga ya Hai per2 ya udah enak banget sih dapet Ghost Blade ya Ghost Blade ambil item wajibnya si Valen Witcher ya teman-teman gue bahas itu deh Hyper deh karena Valen Witcher ini salah satu Hyper yang paling sering dipakai dan paling work untuk combo fisikal ya nah disini gua fokus naik level ya cuy ya nah ini gua masukin Insek lagi biar duplikat lagi hero nya biar nanti kalau mati dia akan berubah jadi bintang dua cuy yang bintang satu itu kalau mati dia akan berubah jadi Hero Insek bintang dua yang bintang dua itu kalau mati dia akan berubah jadi Hero Insek bintang tiga kira-kira konsepnya gitu Jadi kalau sebisa mungkin ke teman-teman tuh Hero nya bintang dua semua Inseknya termasuk yang duplikatnya sebisa mungkin sih biar nanti kalau berubah jadi bintang tiga gitu kita lihat ini ketemu Assassin ya sembilan Assassin kubu peges ya Enggak bukan sorry dia pakai empat ini ya empat apa namanya nih spirit ya spirit 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 kodes banget kok si valen-veter hitam kira di kumbu ini maksimal banget sih coi hitam kira di kumbu Insek ini nice gua hoki dapat sum sum naga ya jadi ini temkapak teh ini udah upai banget item hyper kalian bisa perhatikan sendiri di sini gua minstrik ya dan gua fokus naik level aja disini karena udah udah jadi kumbunya cok tinggal masuk masukin Insek Inseknya aja kalian cari Inseknya yang banyak sebanyak mungkin dan taruh di lapangan kita nggak usah ngincer bintang tiga Inseknya justru kalau kalian bintangin tiga itu kan enggak akan keluar lagi heronya ya itu malah lebih itu buruk untuk kumbu ini malahan jadi cukup hypernya aja yang bintang tiga sisanya bintang dua semua enggak apa-apa kalau pasirnya bintang dua semua enggak apa-apa tapi dengan syarat itu hypernya kalau kalian pakai selain leje dari harus bintang tiga kalau leje dari bintang dua cukup dalam hal ini gua rekomendasikan si skeret lancer sama gremi sih gremi sama skeret lancer enak banget nah ini ketemu sama apa nih Rider kah ya Rider tuh lihat tuh tuh Insek dua bintang tiga tuh lihat tuh Insek bintang tiga tuh ada berapa tuh tuh ada tiga tuh inilah efek dari kombo Insek ya jadi kalau misalkan duplikatnya mati atau hero yang sama mati ya yang satu masih hidup tapi dengan syarat kalau yang satu mati yang satu masih hidup kan ada dua hero yang sama nih kayak kalajaking gua tuh ada tiga tuh kalau mati dua masih satu yang satu aja yang hidup Nah itu dia mereka akan yang dua yang mati itu akan berubah menjadi hero Insek plus satu bintang dari bintang aslinya jadi kalau misalkan bintang dua plus satu jadi bintang tiga bintang satu plus satu jadi bintang dua gitu agak sulit dipahami mungkin ya gua sendiri pun baca-baca deskripsi Insektoid ini sulit untuk gua pahami juga ya gua ngerti gua ngerti gitu tapi susah dicerna oleh otak kecuali kalau lu lihat langsung dan tahu langsung kayak gimana gitu karena gua beberapa kali menghadapi musuh pakai Insek ini dan terakhirin dia pakai ini jadi gua praktekkan aja sekalian yang gua alami gitu ternyata works dan gua paham gitu semoga penjelasan gua kalian bisa paham ya untuk yang main auto-chase ya baru-baru main sih khususnya itu ya tapi enggak juga baru juga sih maksudnya yang udah main dari tengah-tengah gitu loh maksudnya enggak yang ngerti tapi masih belum mendalami jadi combo ini itu termasuk kumbu advance ya kumbu lanjutan gitu udah bukan kumbu basic lagi gitu jadi buat kalian yang udah paham basic kayak item kira kumbu kira special kumbu dan kawan-kawannya Insek adalah kumbu paling bagus sudah di mainkan dan debuff juga sih ini kumbunya tuh lihat tuh bintang tiga gua mana ada tadi gua hero Insek bintang tiga sekarang ada berapa tuh bintang tiganya tuh kalian bisa lihat sendiri tuh ada 1 2 3 tuh ada 3 tuh tapi sebaliknya kalau hero ini ketemu dengan hero-hero yang tebel ya cuy ya itu akan mampus parah ya kalau ketemu kumbu kumbu yang pedes itu bisa jadi counter tapi kalau ketemunya hero-hero yang eh sorry kumbu-kumbu yang tebel itu malah akan mati malah kita yang mati karena dmgnya kita enggak segede itu ya di kita enggak enggak ya ada hypernya ada dmg gitu tapi kalau kompunya tebel banget itu ya susah juga kayak for example 9 warrior terus Rider kalau Rider nya hypernya bintang tiga tetap mampus juga asalkan kalian dapet hypernya bintang tiga dan itemnya jadi ya itemnya kira hyper bintang tiga sama full Insek sih gua kira juara 2 udah pasti sih udah pasti sih 1-2 udah pasti sih dapet itemnya tidak disesuai tapi is oke daripada nggak dapet sama sekali ya kan dapet item banyak banget cowo mati semua ternyata matinya bersamaan atas dapet itemnya banyak anjir Oke Magic One buat apa Magic One yang gue udah 10 ya habis ini ya uh dapat item defense yang defense speed-attack lumayan ini bagus banget banget nah ini gua lawan Rider ya terakhirnya cok dia sudah pas waktu dia punya bintang tiga pertama tadi ada granny 10 termasukin Insek lagi cuy dia 11 atau 10 ya oh 10 dia nggak bisa 11 tuh dia kalau bisa dapet event snack bintang tiga sih gua susah menang sih kalau cuma modal granny doang sih kayaknya belum cukup sih untuk melawan Insek rating waktu 1 saat itu banget coi wik kodes banget coi tuh 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 Insek toit gue tuh mati kalau belum satu match lagi deh satu match lagi satu match lagi satu match lagi satu aja tapi lainnya banyak banget lah itu bintang tiga dong bintang tiga oke ini gua bintangin tiga ya si kalajimping gua co kalian lihat, nanti summonnya pasti gak sebanyak yang tadi yang tadi kan summonnya banyak banget tuh karena disini hero duplicate gua cuma ada dua ya cuma ada dua, jadi summonnya ya cuma dua doang gak bisa sebanyak tadi kalau tadi kan ada dua, tiga, empat, lima ada lima ya tadi nanti menangnya ini masih tipis nih gak langsung menang nih kalian lihat aja makanya banyak-banyakin hero duplicate tuh, kan tipis kan gak kayak yang tadi kan yang tadi kan menangnya banyak banget tuh karena dia duplicate nya tadi ada lima co kalau ini kan cuma dua duplicate nya jadi yang berubah cuma dua doang atau bahkan malah gak berubah sama sekali oke ini tinggal last game dan gua mencoba mencari insect sebanyaknya lagi ini ya di museum fenomencer ini komen nanti pas langsung gua jawab ya pas langsung gua jawab ya kalau gua liat pas langsung gua jawab ya jadi gua usahakan itu kapat setiap hari juga ya mulai sekarang gua usahakan ya oke thank you buat yang udah nonton ya ini udah pasti Johan ya mungkin enggak ya ini ya kebingan insectoid bumbu counter, bumbu advance kebelanjutan oke thank you buat yang udah nonton sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax